Sebelum masuk ke videonya nih kadang-kadang kalian sering nanya ya ke gue kayak bang lu beli diamon dimana sih bang Lu ada rekomendasi toko diamon termurah dan terpercaya gak oke Jadi buat kalian sering nanya nih ada toko diamon di igbestdiamon.id Jadi dia nih kayak sistemnya nih buka selalu setiap hari untuk tokonya Dan untuk pembayaran metodenya itu bisa pake OVO, Dana, BCA, dan Shopee Pay Kemudian juga kalian bisa langsung kontak WA nya disitu Untuk dari penjualnya ada disitu ya kontak WA nya di ig Dan dia ini karena baru buka tokonya dia sering untuk ngelakuin giveaway Kalian bisa cek aja dan ikutin giveaway nya lumayan cuy untuk ikutan giveaway nya Kemudian juga dia kayak sering buka PO ya pre-order untuk kayak Starlight untuk skin Kagura yang nanti di bulan April Jadi buat kalian mungkin gak sabar untuk udah mau beli langsung skin Starlight nya langsung bisa pre-order di toko base diamon Pokoknya murah banget guys recommended banget nih toko Kalian bisa langsung aja cuy cek di ig atau klik link di deskripsi Atau di pin komentar di video ini cuy toko diamon yang bagus banget yang bisa rekomendasi untuk kalian Halo semuanya selamat menikmati Setelah satunya ini ya intinya masih sama seperti sebelumnya Cuman udah ada animasi yang baru guys dan bagus banget animasi dari imunnya Karina dari basic attack pas lagi skill 1 Dan sisanya dia kalau misalnya dari skill 2 nya juga untuk penampilan dan efek damage nya juga masih mirip guys masih sama Jadi kurang lebih kayak tadi tuh kayak apa ya kayak Karinanya lagi kepanasan gitu ya gerakannya lucu banget sih Tapi ya itu mungkin mereka bikin semacam kasih liat kayak ini animasinya ini bisa bikin Karina itu imun loh dari damage-damage basic attack dari musuh Dan sisanya kalau misalnya kita lagi pecahin pasifnya ya 3x hit bakal true damage sebesar total darah musuh ya misalnya persentase darah gitu loh kurang lebih Dan untuk tusukannya juga udah lebih mulus animasi skillnya dan nanti yang paling penting tuh ultinya cuy ini ultinya ini keren parah banget Keren harus liat nanti gue bakal bikin dulu level 4 ya untuk dari Karina gameplay revamp ini Tapi untuk sebelum kita liatin kalian ya gameplay level 4 ulti yang sebagainya yang bakal gue kasih liat nanti penjelasannya Nah ini kita ada gameplay guys ya ini game pertama gue guys main Karina revamp dan kita berhasil dapetin sefek guys ya Ini gue bakal kasih ke kalian nah jadi kalau Karina intinya sama masih cuman dia nanti bakal munculin bayangannya guys ya Bayangannya nanti bakal bisa kita ngeblink ke situ lagi kayak skill 2 nya Hayabusa ya yang dia bisa untuk pindah-pindah bayangan Nah ini nanti kalau misalnya kita lagi ulti ya Karina kita bisa untuk ke tempat bayangan kita kalau kita lagi ulti Jadi pas kita lagi nusuk musuh nah kayak gini serosot nah itu nih ada bayangan di kanan nih Aduh tapi gue mati juga karena bayangannya diturret dong Nah jadi kurang lebih kayak gitu guys kita jadi bisa ngeblink pas lagi ulti dan intinya kalau kita berhasil ngekill musuhnya kita bakal ngereset cooldownnya Nah jadi ini kayak semacam bisa kabur juga dari Karina kalau misalnya terlalu offside untuk masuk ke musuh nah ini kita tusuk aja Nah dia bisa ngekill 2 kali cuy jadinya mantep kali sih jadi kayak ada tebasannya gitu loh keren parah sih ini ultinya yang mereka revamp ya Untuk skill 1 skill 2 nya ya untuk penampilan pasifnya juga masih sama cuman ultinya ini mantep parah sih Dan untuk dari Karina juga dari segi damage yang gua lihat sih enggak jauh beda dari yang original server atau yang sebelum di revamp Malah lebih enak banget karena kayak kita kerasa banget nih ultinya cepet banget untuk dari perpindahan ultinya juga gerakan Karina pun jadi gesit yang gua lihat Makanya kenapa kalian bisa lihat tadi gua berhasil saya fake test di game pertama Kenapa gua ngambil itu tadi karena agak lumayan lama guys gameplaynya Jadi ya gua record aja sekali lagi sekalian gua mau kasih lihat ke kalian nih gameplay lebih lancarnya lah ya untuk dari Karina revamp Karena ya wajar kan kita tiba-tiba lihat ada info Karina revamp ya kita belajar lagi dikit karena biar mulus lah gameplay kita cuy Nah deh buat kalian mungkin cuman nonton luar belum subscribe cuy dibantu dulu channel ini disubscribe dulu channel ini dibantu ya 110.000 guys di bulan Maret kalau bisa ya kalau nggak bisa yaudah di bulan April kita coba tembusin dan bantu channel ini untuk berkembang guys Thank you banget buat semua yang udah selalu support cuy Kurang lebih kayak tadi guys yang gua bisa jelaskan ya skill 1 skill 2 masih sama untuk ulti udah ada shadow yang bisa kita ngeblink ke situ dan kita bisa ngeberikan damage ke musuh ya Jadi kita juga bisa in up dengan enak banget kalau misalkan kita berhasil untuk ulti Nah ini kita coba ulti dulu si cowenya Oh langsung bilang dia bisa ngeblink sekali lagi tuh kayak ngusuk sekali lagi gitu ya Mantap karir sih uh nice banget sih oke double kill triple kill triple kill triple kill nggak waduh Tidak apa-apa tidak apa-apa biar kita kasih Johnsonnya aja yang penting kita dapat tadi double kill cuy dan untuk basic attacknya kalau kita lagi skill 1 magic damage dan kalau misalnya misalnya dia physical attack biasa ya itu basic attack biasanya nggak pakai skill 1 itu masih ngasilin ya warna merah damage nya atau physical damage Oke nah ini kita bisa nanti bikin holy kristal guys berkritikalnya mantep banget nih untuk dari si Karina untuk combo item juga kita bakal bikin kalimiti reaper concentrate dan kita sepuluh aja nih uh nggak kena pula nice tapi kita dapetin tusukan yang menekan kita cuy ini juga ngapain nih jadi BTW banyak banget yang lagi nyoba Karina revamp guys ya karena emang lagi berubutan banget kita makin hero waduh Argus udah dibuff juga BTW ya guys ya dan kita nih mundur aja dulu main sabar ya tunggu Karina ya eh Karina tunggu si Argus setelah ulti nice banget kita monster kill cuy 7 kill kita guys ya di baru menit-menit 6 sudah 7 kill kita emang enak banget sekarang ini buat bikin saya efek sih dia cepat banget dia demiknya juga nge-burst ya kan dan dia juga bisa ngedapetin ulti dia kalau dia berhasil nge-kill musuh intinya kita nge-spam ulti tuh enak parah sih pakein hero hero yang paling enak jaminan buat sefek emang hero-hero jadulnya tuh Mobile Legends tuh sekarang kalau dilihat juga hero-hero baru agak sulit buat sefek dibandingkan sama jaman-jaman dulu hero-hero kayak Mia, Layla, Karina ya hero-hero jadul tuh kayak lebih tinggi chance-nya buat sefek walaupun saya emang ya kembali lagi ke gameplay sih ini menurut gue guys ya kayak hero-hero dulu tuh kayak emang early gamenya jelek parah emang gue tahu guys ya menyalah itu susah ya walaupun ada diri film tuh masih sweet karena mereka enggak ada skill kabur tapi paling mudah sefek tuh ya mereka-mereka gitu loh ini juga nih ada yang macem-macem kita menggort like langsung kita cuy kita langsung kita cocol istilah seluruhnya dapat nggak nice mantap kali cuy jadi ya kurang lebih dari tadi yang bisa gue kasih lagi kalian semoga kalian paham dengan yang gue jelasin dan semoga juga kalian mulai tahu ya perbedaan yang di original server Karina biasa atau yang revamp Karina ini dan nanti untuk kapan pilihnya revamp Karina gue bisa jamin sini dua bulan lagi sih ya seperti yang kita tahu juga argus termasuk hero argus revamp yang di server tuh termasuk lama guys ya rilis di original server hampir makan waktu dua bulan ya semoga kita kita berharap satu bulan aja cukup untuk dari karena disini sampai temuin titik di Oke nya untuk dijadiin hero yang rilis di original server ya semoga aja enggak terlalu parah sih yang kita tahu banget ya argus revamp karena terlalu lama di event server kena efek nerf yang lumayan bagi banyak sih jadinya ngaruh banget ke demik dia pastinya semoga aja Karina revamp kalau misalnya dilihat seperti ini enggak terlalu overpower ya jangan terlalu dinef kaila cuy kasihan aja gitu ya Karina revamp gitu ya biar dia lebih populer lagi walaupun dia bagus guys jadi gameplay untuk hyperkiri bisa ngekontor 2mm pastinya jadi untuk susunan item juga kalian bisa coba untuk lihat yang gue bisa kasih lihat karena kurang lebih situasional guys gameplay untuk itemnya sih Karina tapi yang penting dia pakai kalamitnya konsentrat sisanya mau bikin Holy Crystal dulu kamu bikin di film dulu kamu bikin Bloodwings kamu bikin item defense k bebas itu tinggal penyesuaian sama gameplay kalian karena kita enggak pernah tahu gameplay kita tuh ngapain aja cuy apakah diriku kita mudah kapaknya kita bakal ya sulit ya untuk lawan hero musuh lagi nice langsung hilang disini ya cuy one hit cowoknya aduh enggak kena skill 2 guys sampai cuy aduh daripada gua nafsu nanti dapetin co malah gua juga yang mati janganlah ya karena kita masih ada nyargu sepulis banget sumpah Johnson yang masuk hilang argusnya cuy nice ini juga iya kena stun wapalunya langsung dapetin satu poin ke lagi nice cuy mantap kali Boy langsung aja mungkin kita ngambil buff dulu ya guys ini agak lumayan terasa ya Karina tuh kalau nge-spam skill boros parah gimana nya kalau dibilang jadi hero offline Karina bisa guys cuman emang harus bikin sepatu mana sih sama langsung bikin kalami triper karena kalau dua itu kalau nggak bikin Wah sumpah guys susah cuy mananya tuh boros parah sih gue pernah momen dimana gue main Karina dan nggak dapet bahwa itu susah banget gitu ya dikit-dikit habis bah gitu padahal kita udah pakai combo kalami triper gitu kan kalami triper tuh ada mana regen ada di situ eh langsung kita coba rotasi kenyanya dapet cocolannya Oh langsung hilang dunia nyansop kebel kita cuy 13 kill kita guys mantap kali nih bos nah ini tinggal finishing aja nih tinggal finishing gamenya ini gimana kita end gamenya nih Oke kita cocol argus nya rosot uh gila serangan darah sih langsung hilang dia si argus emang nggak sempet kabur pun di argusnya Oh itulah kita mantap cuy nice buat like juga ya kan dorong tengahnya turatnya nggak usah pakai lama cuy dapeture tengah nice kalau bisa sih kita ngelort guys kalau misal bisa ya cuman kalau kita sendiri juga sih perlu di cover guys nah ini kita di atas aja lah ya sabar guys itu terlalu jelek warnanya jangan terlalu disitu mending kita dorong Lord aja guys eh dorong-dorong minin aja gimana sekalian kita ngelort nih dah gua dorong atas ya ingin war dulu guys ah capeknya gini guys aku kitaman Solo ya kadang-kadang kita lihat temen kita war tapi dia mereka nggak nyadar gitu ya kalau kita lagi posisinya dorong minion lagi nge-crap lagi nge-jungle eh mereka pada ngodar gitu loh kita kayak bengong doang sendiri gitu loh kayak lihat lah kok mati semua nih kawan-kawan kita gitu ya eh nggak papa guys itu emang problematik di Solo Rang nggak bakal pernah hilang pasif selalu ada itu Solo Rang cerianya Solo Rang kan kita lagi nge-jungle aja mau diambil mah gila mau diambil malis izin nih Alice ya kita pakai hero jungler nih map-map nih Karina pula untung udah late game kalau masih early game mid-jam kuyeng juga apalagi ya Pak boros gimana Pak oke dapetin red passnya dulu langsung kita coba untuk ya rotasi lagi lah ya kalian mana musuh judul satu-satu dulu guys nice dapet yang monster Oke udah mulai agak sulit negasinya gameplaynya harus bisa di-end sih kalau bisa guys ayo mohon guys kita ambil dulu purple buffnya mantap let's go majuin aja tengahnya bisa nggak ya Oh nice udah kedorong dong mami nian mantap cuy thank you banget buat semua yang udah nonton ya dari gameplay Karina resm thank you banget buat semua yang udah selalu support channel ini jadi kurang lebih semoga kalian paham dengan penjelasan gue sampai di video kali ini see you guys next video bye bye semuanya abone ol abone ol Sub indo by broth3rmax